Yukio Yamaji adalah orang termuda di Jepang yang menerima eksekusi hukuman mati yaitu pada saat dia berusia, 25 tahun. Dua gadis Jepang menjadi korban kejahatan pemuda bernama Yukio Yamaji ini. Mereka bahkan tidak saling mengenal dan tak pernah ada interaksi apapun. Pada tanggal 21 Agustus 1983, Yukio Yamaji terlahir sebagai anak tunggal dari pasangan suami istri yang tinggal di kota Yamaguchi, Jepang. Ayah Yukio meninggal dunia ketika ia masih duduk di sekolah dasar dan ia pun dibesarkan oleh ibunya. Sepeninggalan ayahnya, keuangan keluarga Yukio menjadi sangat berantakan. Sang ibu bekerja sebagai pegawai toko demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sedangkan di sekolah, Yukio lebih suka menyendiri dan jarang berbicara dengan siswa lain, terutama kepada teman perempuan sebayanya. Di balik sifat pendiamnya, sebenarnya Yukio memiliki sifat pemberontak. Karena seringkali ia melampiaskan kemarahannya dengan memecahkan kaca cendera sekolah. Saat sekolah menengah pertama, ia memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah dan lebih memilih fokus untuk bekerja sebagai pengantar surat kabar di seputaran kota tempat tinggalnya. Selama bekerja sebagai pengantar surat kabar, Yukio bertemu dengan seorang gadis di sebuah toko mainan. Mereka pun berkenalan dan sering menghabiskan waktu bersama. Tetapi hubungan mereka tidak berlangsung lama karena gadis tersebut mengakhiri hubungan mereka. Melihat tingkah laku putranya yang seperti orang gila mencintai gadis yang lebih tua 4 tahun darinya, membuat ibu Yukio penasaran dengan sosok gadis tersebut. Ibunya pun menelpon gadis tersebut, tetapi setelah telepon diangkat, respon gadis itu tidaklah baik kepada sang ibu. Kira Yukio lah yang telah memberikan nomornya kepada sang ibu. Gadis itu pun menegur Yukio atas perbuatan ibunya yang bahkan tidak Yukio lakukan. Pada tanggal 16 Juli 2018, Yukio sangat marah kepada ibunya dan ia pun berencana untuk membunuh ibunya saat itu juga. Tanpa pikir panjang, Yukio mengambil tongkat baseball yang terbuat dari metal, lalu memukul ibunya secara membabi putar. Atas perbuatan itu, ibunya pun akhirnya meninggal dunia dengan keadaan tulang rusuk patah dan wajahnya yang hancur, sehingga sulit dikenali. Setelah membunuh ibunya, Yukio mengundang pacarnya untuk datang ke rumahnya dan makan siang bersama. Yukio dan pacarnya pun makan siang bersama layaknya pasangan pada umumnya. Yukio pun bertanya kepada gadis itu apakah ia mencium bau bekas darah di rumah? Nah, lalu Yukio pun memperlihatkan mayat ibunya kepada sang pacar dengan ekspresi yang sangat bangga. Atas perbuatannya itu, polisi kemudian menangkap Yukio lalu mengadilinya. Tetapi pengadilan memutuskan agar Yukio menjalankan hukuman di rumah tahanan remaja karena usianya masih 16 tahun pada saat itu. Menurut kesaksian yang diberikan Yukio, ia memukuli kepala dan badan ibunya sebanyak belasan kali hingga ibunya meninggal dunia. Selain itu, pengadilan juga mempertimbangkan bahwa perbuatan Yukio merupakan pelanggaran pertamanya dan dia juga mengakui semua atas perbuatannya. Sehingga pengadilan percaya kalau Yukio dapat direhabilitasi dan bisa dilepaskan kembali ke masyarakat. Alasan lain sebagai pembelaannya, Yukio mengatakan bahwa ibunya memiliki sifat boros dan suka menumpuk uang. Ibunya juga telah lancang menelpon pacarnya dengan tujuan mengakhiri hubungan mereka. Atas pengakuan tersebut, pengadilan merasa bahwa Yukio tidak merencanakan pembunuhan tersebut pada awalnya. Maka diputuskanlah bahwa Yukio akan dikirim ke rumah tahanan anak di bawah umur untuk direhabilitasi. Dan setelah 3 tahun berada di tahanan anak, Yukio menyatakan telah dibebaskan bersarat pada tahun 2003. Namun karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia, maka Yukio memilih untuk tinggal bersama dengan neneknya. Sejak hari pertama bebas dari pusat rehabilitasi anak, Yukio sangat berharap akan bertemu dengan pacarnya kembali. Mungkin kalau gadis itu akan menunggunya, namun kenyataannya berkata lain. Gadis itu tidak dapat dihubungi lagi oleh Yukio. Dan akhirnya Yukio pun memutuskan untuk pindah ke kota lain dan mencari pekerjaan di pusat perjudian Pacinko. Terlepas dari pekerjaannya di kota ini, Yukio selalu menyempatkan dirinya untuk pulang ke kampung halamannya dengan tujuan mencari mantan kekasihnya tersebut. Tetapi sayang, sang gadis tidak pernah bisa ia temukan lagi. Di tempat kerjanya yang baru, Yukio berkenalan dengan beberapa teman dan mereka saling pergi bersama ke klub malam. Dan di sana mereka minum-minum dengan temannya. Dan di tempat kerja yang baru ini terbilang negatif untuk Yukio. Ditambah lagi rasa frustasinya untuk memiliki wanita pendamping, membuat kesehatan mental Yukio semakin memburuk. Saat itu Yukio tinggal di daerah Osaka, yaitu komplek apartemen yang berdekatan dengan dua orang pertempuan bernama Asuka dan Chihirohara. Mereka tidak saling mengenal tetapi Yukio sangat terpikat dengan Asuka. Menurut pengakuannya, Yukio menyukai Asuka karena dia terlihat seperti mantan kekasihnya yang dulu. Seringkali, Yukio mengikuti dan mencari tahu di unit mana keduanya tinggal. Pada tanggal 16 November 2005, Yukio mencoba mencari tahu apakah ada orang lain yang tinggal di apartemen mereka. Dan dengan cara, ia masuk apartemen itu dan dia bersembunyi di situ. Pada tanggal 17 November, tepatnya sehari setelah Yukio masuk ke unit apartemen kakak beradik tersebut, Yukio menyergap Asuka dan Chihiroh di dalam unit apartemen dengan menggunakan pisau. Lalu menikamkannya ke wajah dan dada kedua kakak beradik tersebut. Bahkan aksi tersebut ia lakukan sembari merekam keduanya. Mereka sangat ketakutan dan tidak percaya saat Yukio mengutarakan perasaannya kepada Asuka. Yukio juga mengatakan kalau adrenalinnya menjadi meningkat setiap penusukan pisau ke tubuh korbannya itu. Setelah memperkosa dan membunuh keduanya, Yukio merokok sekaligus mencuri 5 ribu yen dari kedua gadis itu. Dan setelah melakukan perbuatannya, ia bahkan membakar apartemen itu dan pergi begitu saja. Petugas pemadam kebakaran menemukan kedua saudara perempuan itu di unit apartemen mereka. Kemudian dilakukanlah penyelidikan atas pembunuhan tersebut. Pada tanggal 5 Desember 2015, Yukio dibawa untuk diinterogasi dan dia mengakui telah memperkosa, membunuh, serta membakar unit apartemen kedua saudara perempuan itu. Dan ketika ditanya, alasannya Yukio mengatakan ia membunuh karena ia merasakan sensasi dan kenikmatan yang luar biasa. Sama seperti saat ia membunuh ibunya dulu. Yukio juga memberitahu letak ia menyembunyikan pisau yang telah ia gunakan untuk membunuh mereka kepada jaksa, yang lokasinya terletak di kuil yang tak jauh dari apartemen itu. Dan akhirnya, Yukio didakwa atas tindakan dengan pembunuhan ganda dan jaksa menuntut memiliki banyak bukti. Sekaligus pengakuan terperinci terkait kejadian dan alat bukti yang dimiliki, yaitu korek api dan pisau. Jaksa penuntut menginginkan Yukio dijatuhi hukuman mati karena pembunuhan yang ia lakukan secara sadar dan hanya untuk mendapatkan kesenangan semata. Alasan lain adalah Yukio sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah atas perbuatannya itu. Jaksa penuntut juga mengatakan jika Yukio dibebaskan, kemungkinan besar Yukio akan kembali melakukan kejahatan untuk membunuh lagi. Mereka mengatakan bahwa Yukio menderita Zizofenia karena ia tidak bisa membedakan antara mana yang salah dan mana yang benar ketika melakukan suatu tindakan. Tetapi tim pengacara menyalahkan pemerintah karena membebaskan orang dengan gangguan kesehatan mental dan membiarkannya berkeliaran di masyarakat. Tetapi kemudian hakim berpihak kepada jaksa penuntut dan mengadili Yukio. Persidangan pun dilanjutkan pada bulan Mei 2016. Pada persidangan tersebut, Yukio mengaku bersalah atas perbuatannya. Mungkin saja Yukio telah kehilangan keinginannya untuk hidup dan ia merasa bahwa ia tidak mungkin direhabilitasi lagi. Atas semua pengakuannya di pengadilan dan atas keputusan hakim, Yukio akhirnya di eksekusi untuk hukuman mati. Saya Tini, sampai jumpa lagi di Kisah Kriminal lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!